Pria itu jatuh ke dalam tong acar. Kolega tidak memperhatikan, jadi mereka menutupnya. Saat ini, perang sedang terjadi di mana-mana. Pabrik harus berhenti bekerja. Semua pekerja kembali ke rumah. Hercel dilupakan. 100 tahun kemudian, kedua anak laki-laki memasuki bengkel dan membuka tutup kotak. Meskipun direndam di dalamnya selama 100 tahun, Hercel masih hidup. Penampilan tidak berubah. Kemudian pemerintah mengadakan konferensi pers. Semua orang penasaran dengan hal yang luar biasa itu, menghadapi reporter, Hercel sangat bingung. Sebelumnya, dokter mengatakan istrinya telah meninggal 80 tahun yang lalu. Putra yang belum pernah dia temui juga meninggal dalam kecelakaan mobil. Hercel tidak terima, jadi dia meninju dokter. Keesokan harinya, dokter membawa kabar baik. Hercel masih punya cucu, itu Ben. Hercel baru saja melihat Ben memeluk keponakannya. Situasi ini agak memalukan. Ben membawa pulang kakeknya. Tapi begitu dia sampai di pintu, Hercel terkejut. Di depannya ada gedung-gedung tinggi. Hercel bahkan mengira taksi adalah monster. Ben memperkenalkan perangkat lunak yang dirancangnya. Jual saja, Anda akan memiliki sejumlah besar uang. Tapi Hercel tidak mengerti. Ben harus mengambil album foto keluarga untuk ditunjukkan kepada Hercel. Hercel tidak bisa menahan emosinya. Dia ingin mengunjungi makam istrinya. Namun tak disangka, kuburan tersebut berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Di sebelahnya ada papan reklama. Hercel sangat marah. Pada saat ini, papan reklama tiba-tiba pecah. Sekor burung bahkan buang air besar di nisan istrinya. Hercel tidak tahan lagi. Dia memukul staf untuk memasang papan reklama. Akibatnya, mereka ditangkap di kantor polisi. Berkat Ben, keduanya dibebaskan. Karena catatan kriminalnya, perangkat lunak Ben tidak dapat dijual. Hercel tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar berita itu. Sekarang dia hanya ingin membeli papan reklama dan membuangnya. Ben sangat tertekan. Perangkat lunak ini telah menjadi hasratnya selama lima tahun terakhir. Hanya karena Hercel itu tidak bisa dijual. Ben memberitahu kakeknya. Jika nenek masih hidup, dia akan malu padanya juga. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Aku akan membangun kerajaan acar. Aku akan membuktikan kebodohanmu. Hercel pergi ke supermarket untuk membeli banyak mentimun. Staff mengatakan sembilan sen sepotong. Hercel mengatakan bahwa mentimun juga dijual oleh buahnya. Dia tidak punya uang untuk membelinya, jadi dia harus mengaduk-aduk tempat sampah. Ada jagung segar dan nanas utuh. Tapi bukan ini yang dibutuhkan Hercel. Akhirnya ia menemukan setengah karung mentimun dan garam. Sekarang Hercel tinggal selangkah lagi. Hercel mengambil keranjang belanja. Dia juga menemukan beberapa roda. Hercel menggunakan bahan yang dia temukan untuk membuat troli. Keesokan harinya, Hercel pergi mengaduk-aduk sampah lagi. Dia menemukan banyak toples yang dibuang. Setelah dicuci, Hercel memasukkan mentimun ke dalamnya. Selanjutnya, dia menuangkan 6,66 gram garam. Terakhir, Tunggu keajaiban terjadi. Hujan adalah faktor terpenting untuk sukses. Setengah bulan kemudian, Hercel berhasil. Dia mendorong gerobak ke penjajah di jalan. Karena tidak ada aditif, rasanya sangat harum. Dia dengan cepat menjual kotak pertama. Sebelum mereka pergi, Hercel mengingatkan mereka untuk mengembalikan kotak itu setelah makan. Dia tidak mau harus mengobrak abrik tempat sampah lagi. Tamu itu mendengarnya dan merasa sangat aneh. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video dan mempostingnya secara online. Setelah itu, banyak orang berbondong-bondong membeli. Hercel telah menaikkan harga 4 kali tetapi masih sangat populer. Pada saat ini, Ben tertekan sehingga dia keluar. Dia menemukan orang-orang sedang menonton video Hercel. Hercel juga mengejek Ben karena tidak bisa mengontrol uangnya. Ben sangat marah. Jadi dia memutuskan untuk membalas dendam pada kakeknya. Halo, apakah itu otoritas keamanan pangan? Aku ingin mengeluh. Keesokan harinya, Van Hercel diselidiki dan didenda 12 ribu dolar. Kali ini dia gagal lagi. Hercel duduk dengan sedih di pinggir jalan. Pada saat ini, dua mantan tamu mampir dan menyarankan Hercel. Jika Anda mendirikan perusahaan, Anda tidak perlu khawatir akan diperiksa. Dia akan menugaskan pekerja magang dan menunggu pembayaran. Hercel bingung. Jadi apakah mereka budak? Tidak tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Pelatih bukan budak. Di AS ada sekelompok mahasiswa yang tidak butuh gaji. Cukup pengalaman. Hercel menatap gadis itu, memintanya untuk membuka mulutnya. Seorang pekerja acar yang hebat. Dia menemukan mahasiswa untuk datang, mengajari mereka memilih mentimun. Tidak lama kemudian, toples acar pertama keluar dari oven. Hercel memberi isyarat kepada semua siswa untuk mendorong gerobak mereka. Mereka mendorong gerobak ke semua gang. Bisnis ini sangat menguntungkan. Ben melihat adegan ini semakin marah. Hercel tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk dan menunggu untuk mengumpulkan uang. Dia dengan mudah menghasilkan 200 ribu dolar. Hercel menyewa seseorang untuk membersihkan kuburan keluarga. Dia bahkan membeli papan reklame dan membuangnya. Saat ini, Ben ditolak oleh investor. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa investor ini berinvestasi di Hercel. Suatu hari, Hercel kembali ke rumah. Dia membual dan mengejek cucunya. Ben semakin marah setelah mendengar itu. Dia memikirkan cara untuk membalas dendam pada kakeknya. Ben mengatakan bahwa orang senang berbelanja online akhir-akhir ini. Saya akan membantu Anda membuat akun. Ben dan Hercel mendiskusikan uang untuk meminta pernikahan. Pernikahan 100 tahun yang lalu tidak membutuhkan uang ini. Keesokan harinya, tentara pengunjuk rasa memblokir bagian luar. Mereka ingin mengusir Hercel karena pernyataan negatifnya. Bahkan asisten Hercel bergabung dalam protes tersebut. Hercel tiba-tiba menjadi pengejar. Kemanapun dia pergi, dia diburu. Hercel meminta Ben untuk membantuku menyeberangi perbatasan. Ben dengan senang hati setuju. Namun di tengah perjalanan, Ben tak sengaja terjatuh. Lukanya cukup dalam. Hercel segera merobek baju Ben dan membalut lukanya. Baru kemudian Ben menyadari bahwa dia telah salah paham. Keesokan harinya, keduanya mencapai perbatasan. Polisi juga mengejar tempat itu. Untuk menyingkirkan kejahatan itu, Ben menawarkan untuk mengganti baju Hercel. Ben tersesat di negara asing. Dia tidak mengenal siapapun, dan teleponnya tidak memiliki sinyal. Hercel dengan identitas Ben telah kembali ke rumah. Ketika dia membuka album foto, dia melihat sebuah gambar. Ini adalah gambar yang Ben gambar sebagai seorang anak. Baru kemudian Hercel mengetahui bahwa perangkat lunak Ben dinamai menurut nama keluarga. Beberapa hari kemudian, Hercel pergi mencari Ben. Keduanya meluruskan kesalahpahaman. Kedua sepupu itu pun memutuskan untuk bekerja sama. Satu produsen, satu penjual. Bersama-sama mereka akan membentuk perusahaan acar. Mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika Hercel bertemu istrinya lagi di surga. Dia bisa dengan bangga memberitahunya. Cucu kami tidak memfitnah keluarga.